Intro Halo selamat pagi saudara, ensiklah hadir menemani pagi hari anda dengan diskusi inspiratif dan bermanfaat untuk memperkaya hidup anda. Saudara mengasuh anak dengan rasa bahagia, kasih sayang, cinta kasih dan ketulusan akan membuat anak-anak kita tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun tentu bukan kerja keras yang untuk melakukan ini semua dan hari ini saya Warawindrati akan mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu pakar pendidikan anak yang kiprahnya sudah nyata di depan mata. Tetap di ensiklah dalam episode Happy Parenting with Novita Tandri. Pendidikan memang menjadi hal yang penting untuk bekal anak di kemudian hari dan salah satu hal yang tak kalah penting adalah pendidikan usia dini. Novita Tandri, perempuan kelahiran kendari ini serius bergelut di bidang anak-anak. Sejak kecil dirinya sudah senang mengumpulkan anak-anak. Kecintaan pada anak-anak inilah yang membulatkan tekadnya untuk menjadi psikolog anak. Saat berkuliah di University of New South Wales, Australia, Novita tertarik pada sistem pendidikan yang diterapkan oleh Tumble Tots Australia. Pulang ke Indonesia, Novita tak hanya membawa gelar sarjana psikolog di tangan, tapi juga lisensi Tumble Tots ke Indonesia. Novita semakin serius mengembangkan bisnisnya di bidang pendidikan anak-anak, dan puluhan cabang sekolah miliknya pun tersebar di Indonesia. Ia pun rajin membagi ilmunya melalui buku, salah satunya buku Happy Parenting. Tak hanya melalui buku, Novita berbagi ilmu dan pengalaman mendidik anak dalam sebuah program radio. Pemikiran dan suara Novita dapat didengar di radio sonora dalam program khusus yang berjudul Happy Parenting with Novita Tandri. Dan saudara sekarang saya telah ditemani oleh Novita Tandri, psikolog pendiri Tumble Tots Indonesia sekaligus penulis buku Happy Parenting, dan sekarang juga memiliki acara radio di radio sonora. Selamat pagi Ibu Novita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi di NSC Club. Terima kasih sudah diundang Mbak Borong. Iya sama-sama. Ibu Novita, ini lulusan psikologi University of New South Wales, fokus di bidang anak-anak. Apa yang membuat Anda tertarik di bidang anak-anak ini Ibu Novita? Dunia anak, dunia yang sangat murni, yang sangat polos, yang sangat memang cita-cita saya sejak kecil akan bergelut dengan dunia anak sih. Jadi begitu selesai SMA, saya memang memutuskan untuk masuk ke jurusan psikologi. Dan memang dari kecil nggak tahu ya, suka aja kita ada sekolah minggu. Dulu sejak SMP, saya juga member kecembur dengan sekolah minggu buat anak-anak yang TK, SMA, ngajarnya anak SD, terus keterusan. Jadi memang fokusnya menurut saya anak di dunia yang begitu polos, begitu murni, yang apapun yang kita berikan kepada mereka, itu akan diterima dan akan membentuk karakter mereka pada saat diwasa nanti. Luar biasa, jadi artinya sejak usia dini, Bu Novita sudah tahu bahwa ada kecintaan lebih pada anak-anak dan ini akan jadi fokus saya di masa yang akan datang begitu ya, Bu Novita. Ini tidak hanya gelar yang Ibu bawa, tapi juga semua lisensi lembaga pendidikan yang sekarang sudah cukup terkenal ya. NTO International sebagai roof company beberapa brand pre-school. Mengapa daycare menjadi kebutuhan dari saat ini, Bu? Dan bagaimana Anda yakin bahwa NTO daycare ini akan diminati oleh orang tua di Indonesia saat itu? Sebenarnya saya awal masuknya dengan tumble pot, jadi kalau kita bicara 23 tahun yang lalu, lama banget ya. Pada saat anak saya masih kecil sekali, Joshua, saya sebenarnya konsentrasi untuk mengasuh anak sendiri tanpa bantuan dari babysitter. Tapi kemudian saya melihat bahwa waktunya begitu banyak yang saya fokus dengan anak, bagaimana kalau apa bekal ilmu yang saya punya, saya bisa terapkan di dalam anak saya, tapi juga dengan anak-anak orang lain. Sehingga terus saya mencoba untuk mengambil lisensi daripada Tumble Tots. Dan puji Tuhan akhirnya diberikan sampai hari ini dan terus berkembang menjadi tujuh brand yang ada. Ada NTO daycare, ada Tanto Tots, Super Tots, ada Lips and Bounds, lalu ada Right Step, Right Start Indonesia Teacher Academy. Daycare, kenapa daycare? Karena kita melihat kebutuhan daripada daycare begitu luar biasa. Anak-anak kebanyakan di rumah tanpa dibekali dengan pengasuh atau caregiver yang memang mempunyai knowledge yang cukup bagaimana membesarkan anak dan tahapan tubuh kembangnya seperti apa. Jadi saya pikir orang tua mau tidak mau sekarang tuntutannya harus bekerja suami istri. Anaknya di rumah yang notabene proses daripada pembelajaran mereka di usia 0 sampai 6 tahun ini yang kita sebut dengan Absorbed Mind kalau saya ambil dari Maria Montessori atau mungkin tersebut dengan bahasa yang Golden Age. Bagaimana anak di usia ini segala sesuatu yang kita berikan kepada mereka itu semuanya diserap tanpa filter. Tetapi orang tua tidak bisa berada di sana setiap saat. Nah bagaimana kita menciptakan satu lingkungan di mana semua aspek physical, intellectual, language, emotional, social, dan spiritual ini sekaligus di dalam satu wadah dan membantu orang tua yang bekerja ini dengan adanya penitipan anak. Dan bisa dipenuhi meskipun orang tuanya tidak selalu ada di sampingnya ya. Lalu ini kalau kita lihat pola pengasuhan ya. Kalau ibu sendiri bagaimana melihatnya pola pengasuhan ala barat di tempat ibu belajar dengan kemudian pola pengasuhan Indonesia di mana ibu juga dibesarkan. Apa yang perbedaan apa yang ibu lihat? Sebenarnya kalau saya melihat tidak semua kultur daripada barat itu tidak kita tolak. Sebenarnya banyak yang contohnya mungkin seperti disiplin. Disiplin mereka adalah misalnya anak-anak sejak kecil harus lebih mandiri. Memakai kos kaki sendiri, pakai baju sendiri. Dari hal-hal yang sederhana mereka bisa lakukan sejak dini. Sedangkan anak-anak kita misalnya makan aja harus keliling dulu, muter gitu ya. Atau digendong di dalam rumah atau sambil nonton TV. Jadi saya pikir hal yang seperti disiplin yang ada di dalam kultur barat. Kenapa tidak kita bisa juga serap, kita ambil untuk kita terapkan di dalam kultur Indonesia atau Timur. Tapi juga tentunya harus kita sesuaikan dengan budaya kita sendiri. Misalnya mungkin di kultur barat manggil orang tua dengan nama. Kalau di sini masih tak sopan gitu ya. Jadi artinya ada perbedaan-perbedaan memang tapi hal-hal baik bisa kita contoh dan yang kita sudah jalani di Indonesia sendiri masih tetap dipertahankan. Nanti kita juga akan membahas tentang Happy Parenting, buku dari Ibu Novita Usajidat, tetap bersama NSC Club. Kembali lagi di NSC Club, sodara NSC Club dan Klasika dan masih ditemani oleh Novita Tandri. Dan ada satu lagi tamu saya Marina Aryani, editor dari penerbit Buwana Ilmu Populer. Selamat pagi Mbak Marina, senang bisa bergabung di NSC Club bersama Ibu Novita. Tapi kita sebelum ngobrol dengan Mbak Marina, ini Bu Novita, ini ada bukunya Happy Parenting. Ini adalah buku kelima dari Ibu Novita. Ini dari judulnya saya sudah menarik, Happy Parenting. Tapi apa sih sebenarnya Happy Parenting dari kacamata Ibu Novita? Happy, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bahagia. Kalau saya minta dari kampus bahasa Indonesia, KBBI ya. Happy itu bahagia itu keadaan atau perasaan yang menyenangkan. Jadi menjadi orang tua, pola asu di sini membesarkan anak, tidak perlu harus stres. Jadi bisa happy, bisa menyenangkan. Tapi menyenangkan di sini harus ke dua belah pihak. Jadi harus mulai dulu dari orang tua, dengan orang tua yang bahagia, baru dia bisa mentransfer rasa bahagia itu kepada anak-anaknya. Karena kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak miliki pastinya. Jadi mulai dari orang tua dulu happy, pulang ke rumah, sudah bekerja, walaupun dengan macet dan lain sebagainya. Tapi dia tinggalkan semua di balik pintu pada saat masuk ke dalam rumah. Untuk pendidik anak, dan agar menjadi anak ini juga anak yang menyenangkan. Yang menyenangkan, yang bisa menikmati setiap proses dalam membesarkan anak. Dan ini menarik kalau saya baca sedikit di sini, ada banyak orang yang berperan juga selain orang tua. Ada kakek, nenek, kemudian pengasuhnya juga. Bisa dijelaskan, Ibu Novita? Jadi sebenarnya mulai dari ibu kali ya. Saya percaya bahwa dari ibu yang kuat, yang sehat, akan membentuk keluarga yang kuat, yang bahagia juga pastinya. Lalu masuk ke dalam masyarakat. Dari keluarga yang kuat, ibu yang kuat, masuk ke dalam keluarga yang kuat, keluarga yang kuat masuk dengan masyarakat yang kuat. Dan tentunya nanti kita harapkan menjadi satu negara yang kuat. Jadi peran daripada orang-orang yang berada di sekitar anak-anak pada saat dia tumbuh, ini sangat penting sekali. Mulai dari pastinya kedua orang tua mereka, kita bicara siapapun caregiver mereka, bisa itu kakek atau nenek, bisa tante atau om, bisa juga mungkin pembantu rumah tangga, ataupun neni, babysitter yang terlibat di dalam, dan bisa kita sebut dengan suster. Ini harus satu arah, satu suara. Nah, membentuk satu suara ini dan punya komitmen yang sama, dengan tujuan yang sama, ini memang yang tidak mudah. Nah, bagaimana sekarang supaya satu suara dengan bahagia ini, bisa diterima oleh satu komunitas, komunitas kecil, untuk membesarkan anak-anak ini. Sehingga anak tidak merasa bingung. Anak punya rasa aman, secure feeling yang kita mau supaya anak-anak punya. Sehingga pada saat dia tumbuh dan berkembang, dia tahu bahwa dia disayangi. Dia tahu bahwa dia anak yang bahagia, bahwa dia anak yang diterima oleh keluarga dia. Dia tidak dibully, tidak ada perundungan di dalam. Nah, ini memang tugas dan tanggung jawab kita, siapapun di sana yang ikut membesarkan si kecil di dalam rumah. Jadi artinya ada banyak faktor di sini begitu ya, untuk mendukung pertumbuhan anak yang dengan baik begitu Bu. Nah, untuk Mbak Marina sendiri, ini kan diterbitkan oleh BIP ya. Apa yang melatar belakangi BIP ini untuk menerbitkan buku Happy Parenting ini, Mbak Marina? Kalau melatar belakangnya, kita kemarin memang lagi fokus ke buku-buku parenting ya, Mbak ya. Karena buku parenting, love apa sih, jangkanya panjang, dia nggak tergantung musim. Karena kan ada beberapa buku yang, buku pelajaran musimnya di sini, nanti buku traveling musimnya di sini gitu. Kalau buku parenting kan nggak, musimnya banyak gitu. Dan ternyata cukup diminati juga, kalau kita lihat di toko-toko buku tuh banyak buku-buku parenting yang, bedulannya walaupun hampir sama, tapi kan membahasnya juga kadang-kadang beda gitu ya. Dan aku lihat kemarin waktu Bu Novita ngasih kirim ini ke naskah ke kita tuh, kok kayaknya kena banget ya gitu. Dimana bagian yang terasa berbeda begitu, Mbak Marina? Kalau menurut aku semuanya sih, Mbak, gitu. Karena dia ngebahas, Bu Novita ini ngebahas, membahasnya ya itu dari keluarga yang paling kecil lah, dari neninya, dari babysitternya, terus dari kakek nenennya ternyata berperan juga untuk ngebentuk anak gitu. Kalau untuk dari proses pembuatan buku ini sendiri, ada yang bisa diceritakan, Mbak Marina? Prosesnya? Ketemu berapa lama kita ya, Mbak Marina? Karena Bu Novita kan udah ke kita juga, Mbak, dari buku yang sebelumnya. Terus aku sempat baca juga buku-buku sebelumnya, oh ternyata gaya bahasanya gini nih, simpel banget gaya bahasanya. Terus aku coba ikutin, ternyata sama Bu Novita, yaudah Mbak, ini juga bagus kok gaya bahasanya gitu. Jadi tidak ada kendala yang berapi ya ketika penulisan buku ini. Nah, Ibu Novita sendiri, ini kan pasti ada pengalaman pribadi atau berangkat dari orang tua yang solid, mengusahkan Ibu Novita, sehingga Ibu Novita akhirnya sekarang bisa seperti sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan kepada kami, seperti apa pola pendidikan orang tua Bu Novita, sehingga akhirnya bisa menjadikan sosok seseorang yang seperti Bu Novita sekarang. Ya, kebetulan mereka juga, orang tua saya dibesarkan di kota kecil, di kendari. Jadi orang tua, mungkin kedua-duanya ya, saya dari ayah mendapatkan ayah yang disiplin, yang tegas, tapi di lain pihak juga ayah yang mengajarkan kita calistung, membaca, menulis, berhitung, yang membacakan dongeng sebelum tidur. Itu seperti dua karakter yang berbeda ya? Iya, iya, betul. Dan dari Ibu, menjadi contoh buat saya, seorang Ibu yang totally pure, Ibu yang memberikan hidupnya untuk melayani suami dan keluarganya. Jadi kasih dan adil ini saya dapatkan dari ayah dan Ibu saya, sehingga ini membentuk kita sejak kecil, bahwa oke, nanti kalau saya pada saat tewasa, kepengen punya keluarga yang seperti mereka, bagaimana membentuk saya menjadi, mungkin saya, saya mungkin belum sempurna ya, terus belajar sebesar. Itu yang akhirnya jadi memecut Ibu Novita untuk memiliki keluarga yang baik, layaknya kedua orang tua tadi. Dan saudara kami masih akan kembali dengan perbincangan bersama dua narasumber kami, jangan kemana-mana, karena sesat lagi Novita Tantri akan membagikan lima buku Happy Parenting untuk Anda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat. Tetap di FC Kelan. Anda masih di Encykla, Encyklopedia dan Klasika dan masih bersama narasumber hebat kita Novita Tantri dan juga Marina Ariyani dari penerbit BIP. Bu Novita, ini kalau kita lihat isi dari Happy Parenting, buku Happy Parenting ini benar-benar random ya, ada mulai dari bagaimana pengasuhan anak, kemudian juga melindungi anak dari pelecehan, begitu. Anda melihat orang tua begitu penting untuk mengetahui hal ini? Penting, penting banget. Karena menjadi orang tua, sering kita dengar gak ada sekolahnya kan. Kita mau jadi insinyu, mau jadi dokter, mau jadi reporter, penulis buku, semua ada proses yang harus kita lewati, belajar dulu, kuliah dulu, sekolah dulu 4 tahun. Jadi orang tua enggak? Tiba-tiba menikah, kayaknya proses alami yang kita harus lalui, hamil, melahirkan, terus tiba-tiba peluk, keluar. Baru panik, cari ibu, cari mertua, untuk membantu kita dalam proses kelahiran anak. Anak pertama selalu menjadi kelinci percobaan biasanya, yang kedua baru mendingan. Nah, kita gak ingin itu terjadi, supaya orang tua sejak awal sudah mempersiapkan diri, bagaimana menghadapi proses kehamilan, kesehatan, nutrisi yang tepat, anak bagaimana tantrum, proses tumbuh kembangnya seperti apa. Nah, jadi di sana masuk semua sebenarnya aspek, mau masuk di halaman berapapun, sebenarnya itu akan berguna buat orang tua. That's why ini, tagline dari buku ini adalah, The Hardest Job You Will Ever Love ya. Iya, Happy Parenting betul. Happy Parenting, di sini akan mengajarkan Anda bagaimana mendidik anak dengan happy. Nah, untuk Mbak Marina sendiri, apa yang membuat orang tua, harus membaca buku Happy Parenting ini, Mbak. Setuju dengan Buna Vita ya sebenarnya. Jadi orang tua itu ternyata bisa loh dipelajari. Learning by doing lah, kalau menurut aku gitu kan. Kalau udah terlanjur punya anak ya. Iya, jangan sampai punya anak dulu. Jadi, tentunya... Kalau yang udah punya. Oh iya, kita jadi belajar. Pertama, pelajaran pertama juga pasti dari orang tua gitu kan. Mah, ini gimana sih? Mah, ini gimana sih? Selain itu, nyari dari keadaan di sekitar kita lah, teman-teman yang udah punya anak, ataupun apa, internet juga kadang-kadang. Tapi kan ada beberapa orang yang males ah buka internet. Males ah buka internet. Cari buku-bukunya aja lah. Dia bilang gitu. Buku-bukunya juga udah banyak sekarang. Jadi, banyak lah manfaatnya. Buna Vita, yang terakhir ini... Buat kamu juga ya. Iya. Persiapan sebelum menikah. Persiapan sebelum menikah. Bukul sekali. Buna Vita, yang terakhir ini, mungkin kemudian, apa yang akhirnya harus dijalani orang tua untuk bisa mendidik anak menjadi orang yang baik dan juga sukses ya. Sukses mengikuti ya setelah anak itu menjadi anak sosok yang baik. Kalau buat saya, orang tua harus tahu destinasi hidup dia, tujuan hidup dia, knowing yourself, mengenal dulu diri sendiri. Destinasi hidup saya apa, nilai hidup saya apa, mau apa saya hidup. Dengan tahu dan jelas nilai hidup mau kemana, pada saat membesarkan anak, kita tahu tujuan kita mau ngapain hidup gini. Untuk kekayaan semata, untuk berbagi dengan orang lain, untuk apa. Dengan tahu knowing yourself dengan nilai hidup, kita baru bisa transfer ke anak. Terkadang, mengenal diri sendiri aja belum. Iya. Bingung, mau ngapain sih saya hidup. Ini yang sulit. Jadi kalau buat saya, orang tua sendiri harus tahu, makna hidup dia apa. Sebelum akhirnya dia mengajarkan kepada anaknya. Betul, betul. Dan kembali lagi, kalau kita mau review sedikit, tagline dari buku ini adalah, The Hardest Job You Will Ever Love. The Hardest Job You Will Ever Love. The Hardest Job, pekerjaan mungkin yang paling sulit, susun skripsi, kita bikin deadline, kita harus melakukan pekerjaan yang paling sulit dalam dunia kerja, mungkin tidak dibandingkan, susahnya bagaimana membesarkan seorang anak. Tapi yet, you will ever love. Tidak ada pekerjaan yang menurut saya, sebagai orang tua, bagi yang sudah punya orang tua, akan bisa merasakan, bahwa mempunyai anak itu, feelingnya, rasanya, untuk bisa kembali pada saat anak kita sudah besar, itu tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Dan kita juga mengharapkan yang terbaik ya, dalam pendidikan anak begitu. Nah sebelum kita tutup perbincangan kita, Novita Tandri akan membagikan buku secara gratis. Anda harus menjawab pertanyaan dari Ibu Novita untuk pemirsa di rumah. Dan pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya tips untuk menjadi orang tua yang bahagia. Tips menjadi orang tua yang bahagia. Nah ini Anda dapat mengirimkan jawaban melalui Twitter kami, caranya follow akun Twitter at Nsikla Kompas dan berikan jawaban Anda dengan mention at Nsikla Kompas sertakan hashtag Happy Parenting dan kuis kami buka hingga pukul 12 siang nanti. Dan demikian saudara perbincangan saya bersama Novita Tandri dan juga Mbak Marina. Terima kasih sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda orang tua yang kini tengah mengalami sedikit permasalahan dalam mengasuh dan juga mendidik anak-anak percinta Anda. Dan mengutip testimoni dari Menteri Sosial Havifa Inil Palawangsa, orang tua telah diberi amanah oleh Tuhan untuk melahirkan, merawat, membesarkan anak-anak agar menjadi manusia yang berintegrasi. Sampai jumpa di Nsikla Besok. Sampai jumpa di Nsikla Besok. Sampai jumpa di Nsikla Besok. Terima kasih.